Bahagia kami disini, belajar bersama, hati yang tak henti Di bawah naungan, iman dan ilmu, SMT IT, rumahku selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan Nama anak, Aisyah Syukura, asal dari kelas 7 pahlawan Hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga selalu ya Pada kesempatan kali ini, marilah kita luangkan waktu sejenak Untuk menganal jasa seorang pahlawan Yang berasal dari Aceh yang gagal berani Dialah Cudnye Melpia Seorang tokoh yang dikenal dengan keberaniannya dan juga perjuangannya melawan penjajah Belanda Cudnye Melpia Lahir di lingkungan yang cinta agama dan tanah air Aceh pada saat itu tidak mudah Tidak mudah untuk di Tidak mudah Tidak mudah mengikuti Pasukan Belanda Cudnye Melpia pun Tidak mudah dengan semangat perjuangan yang di lingkungan itu Saat Cudnye Melpia sudah beranjak dewasa Cudnye Melpia menikah dengan seorang pahlawan yang berasal dari Aceh Yang bernama Teuku Muhammad atau Teuku Cikuno Mereka saling bahu-membahu untuk memimpin perlawanan Melawan pasukan Belanda Mereka Mereka pun melawan pasukan Belanda dan memasuki markas Belanda Namun itu tidak mudah Suaminya Cudnye Melpia yaitu Teuku Cikuno Dewas Dewas saat ditangkap oleh pasukan Belanda Dan dihukum mati Kematian suminya itu sungguh menyakitkan Namun itu tidak membuat Cudnye Melpia menyerah Cudnye Melpia pun lanjutkan perjuangannya bersama suami keduanya Yaitu Pang Negroe Mereka pun membuat strategi untuk menyerah dan melemahkan pasukan Belanda Mereka membuat berbagai strategi seperti strategi serangan mendadak dan serangan gendirnya Walaupun Cudnye Melpia dikejar-kejar oleh pasukan Belanda Namun Cudnye Melpia pun tidak pernah gentar ataupun menyerah Cudnye Melpia Cudnye Melpia Pada saat tahun 1910 Depannya pada tanggal 28 Oktober Dia telah dewas Saat perperangan di Aceh Walaupun dia telah dewas Namun Namun semangatnya tetap ber Namun semangatnya tetap ada di dalam rakyat Indonesia dan rakyat Aceh Mungkin segitu dulu ya teman-teman Jadi foto Cudnye Melpia Ini ya teman-teman Gitu dulu ya teman-teman Kakak-kakak dan abang-abang Ustaz-Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton